Yeay! Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada daya upaya hukum lain yang bisa menganulir keputusan MK tersebut. Menyadari hal itu, maka kami dari Koalisi Relawan Pendukung Prabowo-Sandi menerima keputusan tersebut. Kami menganggap Pesta Demokrasi tahun 2019 ini telah selesai dengan adanya keputusan MK ini. Seluruh rakyat Indonesia tinggal menunggu pelatikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ki Haji Mahkamit sebagai mana KPU pun telah penetapkannya. Kami juga menyampaikan pujian dan rasa bangga kepada legend TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Salaudir Uno yang langsung melakukan konferensi pers, menyambut keputusan MK tersebut, bahkan beliau sudah mengubarkan koalisi adil, makmur, dan BPM. Sejatinya, Prabowo adalah anak seorang negarawan. Kesatria merah putih sejati yang sangat mencintai NKRI dan hormat kepada keputusan hukum dan konstitusi, kami berharap kepada semua pihak agar mentauladani sikap kesatria Prabowo-Sandi. Kami dari Koalisi Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi memberikan aspirasi dan mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2900-2024. dan kami mengajak semua pihak Relawan Prabowo-Sandi yang begitu solid dalam mendukung pemenangan Prabowo-Sandi yang punya pandangan politik yang berbeda, mari kita bersinergi demi kemajuan bangsa dan negara. Ketanda Koalisi Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi, disini maksud kami bersinergi itu bukan berarti kita menerima apa-apa keputusan yang atau kebijakan-kebijakan, tapi setidak-tidaknya kita dapat, ibu-ibu semua dapat mengontrol, mengontrol kebijakan yang bisa bermanfaat untuk rakyat. Demikian ibu-ibu, mungkin saya rasa seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati-hati. Ini menjebakan, ini menjebakan kebong untuk mengakui kemenangan yang curang. Berhati-hati, jangan berhati-hati. Berhati-hati, jangan berhati-hati. Berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan berhati-hati, jangan berhati-hati, jangan berhati-hati. di Jakarta dari kita berapa orang kami dari aset banyak dalam jawatannya sekarang masih ada di sini perhitungan perhitungan di Jakarta saya pengasuh saya di Jawa Tengah dan hari ini saya datang jauh-jauh ingin mengatakan pertimbangan betul Indonesia dan mengatakan apa ini lebih baik dan hari ini kami mendapatkan protes saya sudah curiga yang menanyakan kepada panitia siapa penanggung jawabnya tidak ada yang berani saya melepaskan sudah kedua kenakan protes ini tidak bisa mendadang dengan alasan saya tidak disusuti oke kami tidak tahu kalau ada pernyataan setikat dan dimana pernyataan setikat ini sudah tertulis tanpa melibatkan kami tanpa mengajak kami tanpa mengajak kami untuk berbicara ternyata pernyataan setikat ini adalah bentuk yang dimana ini tidak sesuai dengan keinginan kami jadi apapun yang akan terjadi Prabowo tetap presiden kita Allah akbar Allah akbar apapun yang akan terjadi Prabowo tetap presiden kami Allah akbar Allah rezimnya biadab rezimnya gak cinta rakyat rezimnya jahat pengkhianat rakyat demi Allah demi Rasulullah Agung Karizo Ya Allah tunjukkan kebesaranmu Ya Allah kun faya kun emak berjuang dari 2014 tunjukkan kebesaranmu Ya Allah kalau emang dia punya kuasa pasti menang pasti menang kun faya kun hahaha butut dipiara kambing dipiara jakemu hahaha hahaha